Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 36 Tabib Kenamaan Pekciolojin Terletak di manakah kamar dalam itu? Tanya Sumabing Penuhuas 2 Kau geser di pan ini 3 senti ke kanan, pintu kamar dalam itu akan membuka sendiri Kalau digeser 5 senti ke kiri dah akan menutup sendiri pula Kenapa ini? Dengar, setelah kau pindahkan aku di kamar sebelah Kau harus segera keluar dari selokan ini Pergilah ke Yok Ong Bio disentuh kepada Pekciolojin kepala dari biara itu Mintalah sebutir Hoan Huntan Dalam jangka waktu 10 hari kau sudah harus kembali di sini Masukkan Hoan Huntan itu ke dalam mulutku Lalu dengan Kiu Yang Sinkeng kau bantu bekerjanya obat itu Mungkin aku bisa selamat tanpa kurang suatu apa Sumabing berkhawatir, menempuh bahaya? Untuk aku, Bibi, Jui, Handak Mana bisa aku melihat kau mati setelah kacat begini Masa tiada jalan lain tidak ada biarpun mati Aku juga tidak setuju omong kosong Kau sudah lupa dendam dan sakit hatimu Masih berapa banyak kebahagiaan orang lain tergantung di atas tubuhmu Mana boleh kau pandang kematian begitu ringan Sumabing semakin berduka Air mata mulai meleleh keluar Katanya, tapi kau Bibi, Jui, asal dalam 10 hari kau bisa mendapatkan Hoan Huntan Aku tidak bakal mati Kalau terjadi sesuatu, serahkan saja nasib kita kepada Tuhan Tidak wajah hong fong jui berubah kaku membengis Jangan kau membawa adatmu sendiri, Bibi, jangan, jangan kau, jangan bergerak Sekarang mulai beruntun Ong fong jui memukul sekeras duanya di 12 jalan darah Sumabing Lalu duduk bersila di samping Sumabing Kedua tangannya menekan jalan darah Bing Dun dan Tian Leng Maka arus hawa hangat mulai disalurkan Bagaimana juga Sumabing tidak rela Ong fong jui menempuh bahaya demi jiwanya Namun dia tak kuasa melawan dan mendebat Terpaksa diamanda saja menerima pengobatan Sedemikian keras dan derasnya arus hawa hangat itu mengalir bagai banjir air bah terus menerjang dan menjebol segala apa saja yang merintang di depannya Demikian juga semua jalan darah Sumabing yang buntu bobol pertahanannya Setelah menjebol tiga jalan darah besar Karena benturan hawa hangat ini terlalu keras tak tahan lagi Sumabing jatuh pingsan Waktu dia siuman kembali terasa jalan darahnya sudah normal dan berjalan seperti biasa Hawa murninya penuh sesak bergeirah Ternyata semua tenaga murninya sudah terbaur di dalam kiu yang sinkang Dalam berpikir dua itu gelombang panas masih mengalir deras dalam tubuhnya Waktu pandang bibinya di samping Tampak wajahnya pucat pias Tubuhnya rebah kaku tanpa bergerak Waktu dirabah pernafasannya sudah berhenti Kaki tangan juga sudah dingin Tinggal jantungnya saja yang masih sedikit berdetak Betapa perih perasaan Sumabing kala itu Sungguh dia tidak berani membayangkan Kalau bibinya meninggal karena dirinya Mematuhi pesan bibinya dia geser di pan itu ke kanan Mendadak dinding sebelah kiri terbuka sebuah pintu Di mana terlihat sebuah kamar lagi lebih besar dan lebih mentereng Tanpa banyak pikir segera ia pindah tubuh bibinya ke kamar dalam ini Dan direbahkan di atas ranjang lalu mulutnya menggumam Bibi, dalam sepuluh hari, saya umpama harus mengorbankan jiwa juga Obat itu pasti dapat ku bawa kembali memandang awan yang terapung bebas di tengah udara Hatinya terasa kecut dan sedih Sejak dirinya berkelana semua tugas yang harus dikerjakan Satupun belum ada yang membawa hasil Entah kapan tugas suci dan angan duanya bisa terkabul Perjalanan kali ini sebetulnya hendak menuju ke lembah kematian Dengan pedang darah minta bunga leblis Besar harapannya dapat melatih ilmu sakti yang tiada taranya Supaya leluasa dia menuntut balas Untuk menyumbangkan tenaganya juga bagi kepentingan dan kesejahteraan kaum persilatan Akan tetapi, kenyataan semua berlawanan dengan kekendaknya Selalu terjadi rintangan dua yang menjengkelkan ini Bukan saja dia kehilangan pedang darah Malah jiwa sendiri juga hampir melayang Saking marah istri tercinta lari mengejar adiknya yang tidak berbakti Dan banyak melakukan kejahatan Entah bagaimana keadaannya sekarang Sekian lama dia terpekur mengenangkan pengalamannya yang pahit getir itu Baru akhirnya dia tersadar akan tugas barunya ini Menuju ke sentuh minta sebutir Hoan Hun Tan Diok Ong Bilyo Begitu bus yang sinhoat dikembangkan Senteng burung dia terbang keluar dari Solokan Terus menuju jalan raya langsung menuju ke sentuh Tidak jauh di luar kota sentuh terdapat sebuah bukit kecil Di atas bukit ini dibangun sebuah biara yang kini sudah rusak dan bobrok tidak terurus Di tengah belandar di atas pintu Terpanjang sebuah papan besar yang bercat merah dan sudah luntur Samar dua di atas papan ini tertulis Yok Ong Bilyo Tiga huruf besar warna kuning Waktu matahari sudah doyong ke barat Burung gagak mulai cecootan kembali ke sarangnya Di depan Yok Ong Bilyo ini mendatangi seorang pemuda berwajah dingin kaku Dia bukan lain adalah sumabing yang datang hendak minta sebutir robot Berdiri di luar biara sumabing termangu dan bertanya dua dalam hati Biara ini sudah bobrok tidak terurus Masa ada orang yang mau datang bersembah yang di sini Mungkinkah ada orang mau mengurus biara bobrok ini? Tapi ucapan bibinya pasti tidak salah Kedatangannya ini adalah minta bantuan orang tidak boleh berlaku sembrono dan kurang adat Maka dari tempatnya dia berseru ke arah dalam Apakah ada orang di dalam? Aku sumabing minta bertemu beruntun tiga kali Ia berseru tanpa ada penyahutan Dingin perasaan sumabing Setelah bimbang segera ia berkelebat memasuki pintu biara Biara ini tidak begitu besar Hanya terdapat sebuah ruang sembahyang dan dua emperan samping yang memanjang ke belakang Rumput alang dua di pekarangan sudah setinggi pinggang orang Malah undakan batu juga sudah berlumut Suara burung gagak yang riuh rendah menambah keseraman keadaan sekelilingnya Hati sumabing kebat kebit dan berdepak keras Naga duanya perjalanannya ini menemui kegagalan lagi Sebab agaknya biara ini tanpa penghuni Kalau perjalanannya ini benar dua gagal tamatlah riwayat hidup bibinya Tengah berpikir itu tubuhnya melesat menuju ruang tengah tempat sembahyang Begitu tiba melihat apa yang terpanjang di depan matanya Seketika ada menyedot hawa dingin Tanpa terasa dia mundur satu langkah besar Badannya gemetar dan merinding Di tengah ruang sembahyang ini terletak sebuah peti mati warna merah Di depan meja peti mati ini tersulut sebuah pelita minyak Sinar pelita yang redup bergoyang dua Hampir padam terhembus angin lalu Beberapa batang hiu masih tersumat Waktu pandangannya menjelajah keringat dingin membanjir keluar Ternyata di depan peti mati itu menjulai kertas putih yang bertuliskan Layon ketua biara Pekciologin Habis sudah segala pengharapannya Ternyata bahwa Pekciologin sudah mati Menghadapi Layon Pekciologin ini Sumabing berdiri mematung seperti orang linglung yang sakit ingatan Terpikir olehnya akibat yang menakutkan Bibinya bakal tertidur terus untuk selama duanya Sekonyong dua timbul sepercik harapan dalam keputusasaannya Dilihat dari pelita dan hiu yang terpasang itu Ini membuktikan bahwa masih ada orang lain dalam biara ini Mungkin anak murid Pekciologin Meskipun Pekciologin sudah meninggal Obat duaannya tentu masih tersimpan dan masih ada harapan dirinya bisa memperolehnya Adakah orang di dalam dia berteriak lentang Siapa itu sebuah suara dingin mendadak terdengar dari samping sebelah sana Girang hati Sumabing Dimana pandangannya menyapu Terlihat di pintu samping pojok sana pelan dua berjalan seorang gadis jelita berpakaian serbah hitam Sumabing tertegun Gadis ini berpakaian sedemikian mentereng Wajahnya ayu jelita Keadaan ini sangat kontras dengan situasi yang tengah dihadapinya ini Metu gadis baju hitam itu di pentang lebar menatap ke arah Sumabing Tiba dua berubah air mukanya Serunya kaget Chuan adalah siasin kedua Sumabing melengat Sebat sekali ia melesat masuk ke ruang tengah Diam dua ia heran dari mana dia bisa mengetahui dirinya Terdengar mulutnya menyahut Benar, itulah Chai He harap tanya nama Nona yang harum Nona serbah hitam ini mengerut alis Biji matanya berputar dua Jawabnya, aku bernama Siowling Siowling ya Kenapa apa Nona tidak punya si siapa bilang aku tidak punya si minta Bertanya, aku tidak ingin memberitahu Sumabing tertawa kecut Sikapnya rada risih entah apa yang harus dikatakan Nona serbah hitam itu berkata lagi Untuk apa Chuan datang kemari mengunjungi seorang Chiampual Siapa pekciologin apa kau tidak melihat peti mati ini sudah lihat Harap tanya apa hubungan Nona dengan pekciologin mendiang guruku Berjing krak dirang hati Sumabing Namun lahirnya tetap bersikap dingin Katanya, sungguh tidak terduga gurumu sudah mangkat Sepasang mati jelinona serbah hitam ini berputar dua menatap kepada Sumabing Tanyanya, maksud kedatangan Tuan Chai He ingin minta sebutir Hoan Huntan kepada pekcio Chiampuo Hoan Huntan Sumabing mengiakan Dari mana kau tahu kalau mendiang suhu ada membuat Hoan Huntan ini Chai He hanya menerima pesan orang lain Pesan dari siapa Bibi Kuong Fong Jui untuk apa mau tak mau Sumabing harus berpikir Sudah tentu dia tidak bisa memberi penjelasan seterang duanya Maka samar dua saja dia menjawab Untuk menolong orang tapi suhu sudah meninggal Dapatkah kiranya Nona memberi satu butir saja setelah mengalami jerih payah Selama hidup suhu hanya membuat tiga butir Hoan Huntan Obat ini dipandang barang berharga dalam bulin Maksud Nona, selamanya kita belum berkenalan Mengandal ucapanmu dapatkah aku lantas memberikan Hoan Huntan peninggalan suhu yang sangat berharga Itu sikap Sumabing berubah sungguh dua Tiada halangannya Nona mengajukan syarat penggantian syarat Begitulah dapatkah syarat yang kuajukan kau kerjakan Coba saja Nona sebutkan diganti dengan batok kepalamu Bagaimana syarat ini dengan batok kepalaku untuk mengganti sebutir Hoan Huntan Kau sendiri mengatakan aku boleh mengajukan syarat sesuka hatiku Sekian lama Sumabing bimbang dan serba salah Namun demi menolong jiwa bibinya Akhirnya dia menjadi nekat Katanya, apakah Nona sedang bergurau Sumabing? Kau ingin minta Hoan Huntan Ini juga berkelakar bukan Sumabing benar dua nekat? Sahutnya, baik Aku setuju sedikit berubah rona wajah gadis serba hitam ini Agaknya jawaban tegas Sumabing ini benar dua di luar sangkanya Tanpa terasa tercetus seruannya Kau setuju Aku setuju Tapi, tapi apa aku sertai sebuah permintaan-permintaan Dan anak kepala Chaihai ini setengah tahun kemudian baru bisa ku persembahkan mengapa masih banyak urusan yang harus Chaihai selesaikan Nona serba hitam menengus Katanya dingin, kalau aku tidak setuju Sumabing tertegun dan mundur selangkah Katanya terharu Tabib pandai harus mengobati obatmu jarab untuk menolong orang Bukan untuk membunuh orang hektometer Jadi kau menyesal dan menarik balik ucapanmu Chaihai tidak bermaksud demikian Kalau begitu ketahuilah Begitu aku sudah serahkan Hoan Huntan itu kau harus segera serahkan kepalamu Nona memaksa keterlaluan kalau kau beranggapan syarat ini terlalu kejam Kau tidak perlu adakan jual beli ini Chaihai sudah bertekad harus mendapatkan Hoan Huntan itu Bagaimana Chuan harus mendapatkan sejenak ragu Dua, lantas Sumabing berkata dengan adat tegas Aku minta dengan hormat Kalau terpaksa ya apa boleh buat itu Berarti Chuan hendak menggunakan kekerasan Bila memang terpaksa apapun Akibatnya akan kulakon Tak kala itu Seng Surya sudah silam ke barat Seng Malam sudah mulai mendatang Keadaan sekelilingnya sudah mulai gelap remang Dua, mendadak terlihat si gadis baju hitam berubah Air mukanya tubuhnya menggeser maju mendekati layon Matanya mendelong mengawasi keluar dengan ketakutan Sumabing heran dan tak mengerti dibuatnya Menurut arah pandangan si gadis baju hitam Dia melihat seketika bergejolak darahnya Seakan jantungnya hampir pecah Hawa membunuh menyelubungi wajahnya Kiranya di atas belandar sebelah barat sana Berdiri seorang berpakaian serba putih dengan kedok kepala putih pula Sebilah cundrik merah darah Tergambar di depan dadanya Dia bukan lain adalah rasul penembus dada Meter rasul penembus dada bersinar tajam Menyapu keadaan ruang sembah yang lalu Perdengarkan suara lengkingnya yang menyedot sukma orang Pek cio anjing tua Keluarlah serahkan jiwamu cuan orang kosan Dari mana tanya gadis baju hitam itu gemetar Akulah rasul penembus dada ada permusuhan Apakah kau dengan mendiang guruku kau tiada harganya bertanya Suruh anjing tua itu menggelinding keluar suhu Sudah meninggal dunia Apa anjing tua sudah mati Tuan bicaralah kenal sopan santun Kera bagaimana dia mati sakit keras Hahaha Mati sakit? Pek cio lojim seorang tabib kenamaan yang pandai pengobatan Mana bisa dia mati karena sakit Kalau memang sudah ajal Betapapun mustajab obat dewa juga tidak mungkin dapat menyembuhkan orang sakit Seumpama hoato Tabib kenamaan pada jaman semkok Sendiri juga tidak bisa hidup sepanjang masa Kau ini muridnya benar Akulah muridnya jenazahnya berada di dalam peti mati itu ya Bongkar kembali tidak mungkin seru gadis baju hitam beringas Terpaksa aku sendiri turun tangan hilang suaranya tiba pula tubuhnya Bagai bayangan malaikat secepat kilat dia melayang tiba di dalam ruang sembahyang Sementara itu sumabing sendiri sudah tidak kuat menahan sabar Serta mendengar ucapan orang Pikirnya aku sendiri malah tidak berpikir sampai di situ Mungkin pek cio lojim memang pura dua mati Mengapa aku tidak menonton saja mengikuti suasana Karena pikirannya ini segera ia melejit mundur menyikir lima kaki Sekilas rasul penembus dada pandang sumabing dengan sorot metu yang menyala dua Lalu mengalihkan pandangannya ke peti mati itu Tiba dua sebelah tangannya diangkat mengarah ke peti mati itu dan berseru dingin Lebih baik kau tahu diri dan buka peti mati itu Gadis berbaju hitam menggigit gigi sambil mendengus Orang mati dendamnya himpas Apakah kau hendak merusak jenazahnya sedikit pun tidak salah Kau berani rasul penembus dada menyeringai seram Kau tidak akan mampu merintangi aku Dibarengi sebuah bentakan nyaring tangannya Diayun memukul ke arah gadis baju hitam Pukulannya ini betul dua hebat dan menakjubkan Diam dua sumabing melelet lidah melihat kelihayan serangan ini Kontan gadis baju hitam itu terpental mundur terdesak sampai mepet dinding Belang di mana terlihat kayu hancur berkeping dua Begitu peti itu hancur terlihat sesosok mayat rebah di dalam peti mati itu Itulah seorang tua ubanan yang berbadan kurus kering bagai kayu Iblis lakna, biar nonamu adu jiwa dengan kau Gadis baju hitam menubruk maju sambil melancarkan 9 kali pukulan berantai yang menggila Sekaligus 9 pukulan ini dilancarkan perbawanya bagai gelombang badai dan kilat menyambar Di bawah serangan lawan yang dekat ini rasul penembus dada terdesak mundur 5 langkah Kau cari mati bentak rasul penembus dada Sambil membentak beruntun ia balas menyerang 3 hantaman Memangnya kepandayan gadis baju hitam ini kalah jauh, lagi dua ia terdesak mundur berulang dua Di mana terlihat sinar putih berkelebat, tahu dua rasul penembus dada sudah mencekal sebilah cundrik yang kemilau bersinar dingin Tampak kedua tangan gadis baju hitam bergantian di ayun Seketika berhamburan kabut warna hitam melayang tiba mengurung rasul penembus dada Tapi sebelum kedua tangan gadis baju hitam berhenti bergerak terdengar Dia berpeki kesakitan terus roboh terkapar tanpa bergerak lagi Kiranya kabut hitam itu adalah pasir beracun yang disambitkan Sungguh bukan olah dua hebat kepandayan rasul penembus dada Sebelum pasir dua beracun itu mengenai tubuhnya Sebat sekali tubuhnya berkelebat keluar dari kurungan taburan pasir beracun lawan Lalu sekaligus diakhirin sebuah tutukan menutup jalan darah gadis baju hitam Kepandayan, seperti ini benar dua sangat mengejutkan Sumabing terlongong dua memandangi peti mati yang sudah pecah berantakan itu Terbayang olehnya sewaktu dirinya untuk pertama kali terjun di dunia persilatan Mendapat perintah gurunya untuk membunuh buling si Piyu Keadaan waktu berada di Gawapang persis benar seperti hari ini Kala itu dirinya juga tidak percaya kalau Gawapang Cucoh Pin sudah mati dengan kukuh Dia minta peti mati dibuka kembali untuk diperiksa Sekarang bukan saja Rasul Penembus Dada sudah memecah peti mati juga akan merusak jenazah itu Bersamaan waktu gadis baju hitam roboh terkapar Rasul Penembus Dada langsung berkelebat tiba di pinggir peti mati Di mana cundriknya yang kemilauan sudah terangkat Benak Sumabing berputar cepat Tak peduli pekciologin benar dua mati atau pura dua mati Yang benar dirinya hendak minta obat kepada orang Rasul Penembus Dada ini juga merupakan musuh besarnya Mana bisa dibiarkan saja Karena pikirannya ini gesit sekali tubuhnya mendesak maju Mendekati Rasul Penembus Dada Bentaknya sinis Letakkan cundrik itu Rasul Penembus Dada melotot gusar ke arah Sumabing sambil membanting kaki Tanpa terasa dia turunkan cundrik yang sudah terangkat tinggi itu Katanya, Sumabing, kau hendak terbuat apa membuat perhitungan nanti setelah kerjaanku selesai Saya umpama kau tidak mencari aku Malah aku akan mencarimu tidak kuizinkan kau menyentuh jenazah itu Tidak boleh Apa kau bisa silahkan kau coba dua Rasul Penembus Dada mendesis geram Sinar tajam berkelebat cundrik di tangannya itu tahu dua sudah menyelonong mengarah hulu hati Sumabing Ker, tusukan ini benar secepat kilat dan aneh sekali Sumabing insaf dirinya tak bakal dapat Melawan tusukan maut ini Gesit sekali badannya melayang berkelit Kalau tidak mengandalkan kehebatan bu siang sinhoat Sudah siang dua cundrik musuh itu sudah bersarang di dadanya Memang sudah terhindar dan selamat dari serangan maut itu Tapi tak urung jantungnya berdepak keras Keringat dingin membasai jidatnya Baru saja Sumabing berkelebat menyingkir Mendadak Rasul Penembus Dada membalik tubuh Cundriknya lagi dua Menusuk ke arah peti mati Cari mati Sumabing membentak sengit Segulung angin pukulan bagai gugur gunung langsung menerjang tiba Sejak dia minum darah pusaka naga bumi Betapa tinggi dan dalam kekuatan tenaga dalamnya Sukar dicari tandingan di bulim Rasul Penembus Dada membalik sebuah tangan untuk menangkis Ternyata kali ini dia tidak kuat bertahan Beruntun mundur lima tindak Mendapat peluang ini cepat dua Sumabing mendesak maju merintang di depan peti mati Pada saat itulah kebetulan gadis baju hitam kebetulan berdiri Tanpa buka suara tangannya diangkat terus menghantam ke punggung Rasul Penembus Dada Menyingkir lalu disusul seruan kejut yang ketakutan Dengan kecepatan bagai kilat Rasul Penembus Dada membalik tangan menangkis Lalu disusul cundriknya berkelebat menusuk Gadis baju hitam itu tak mampu lagi menyingkir Baju di depan dadanya seketika didoldowel Buah dadanya yang putih montok itu membal keluar Sambil berseru kaget cepat dua kedua tangan disilangkan di depan dada Untuk menutup sambil mundur sampai di pojokan Kontan merah jengah wajah Sumabing melihat adegan yang lucu menggelikan ini Cundrik penembus dada hanya khusus untuk membunuh para dorjana Kau tidak tercatat dalam daftar Maka kuampuni jiwamu gadis baju hitam tidak berani banyak pingkah dan bercuit lagi Tanpa terasa tergerak hati Sumabing Apa maksud dengan daftar yang tercatat itu? Naga duanya Jeng Siong Hwe mengutus Rasul Penembus Dada Membunuh dan menimbulkan banjir darah di kalangan Kang O Merupakan kejadian yang sudah direncanakan terlebih dulu Mungkin mereka membunuh karena menuntut balas Atau mungkin juga ada latar belakang lainnya Tapi tak peduli bagaimana Hari ini dirinya harus merintangi perbuatan keji Rasul Penembus Dada Kalau tidak jikalau Hoan Huntan tidak bisa diperoleh Bukanlah berarti jiwa bibinya Ong Fong Jui akan melayang Maka hardiknya keras Rasul Penembus Dada Perhitungan kita selesaikan dalam pertemuan selanjutnya Sekarang silahkan kau menggelinding pergi Rasul Penembus Dada ganda mendengu Sejek Sumabing Kau sedang bermimpi kau enyah Tidak kau hendak menjuar jiwamu untuk pekciologin Kalau benar kau mau apa-apa hubunganmu dengan setan tua itu Kau tidak perlu tahu Mungkin kau ketarik dengan muridnya ini Kau kentut apa Sumabing Jiwamu hanya sementara saja ku titipkan di atas badanmu Cundrik penembus dada setiap saat bisa melebangi dadamu Ketahuilah di atas daftar pencabutan jiwa namamu masih tercantum dan belum ku coret Sumabing menggerung gusar Semprotnya Meski cundrikmu itu tajam Takkan mempan menusuk dadaku Boleh kau tunggu saja Sekarang aku ingin kau enyah Sumabing Jiwamu sendiri belum tentu bisa selamat Masih banyak lagak menjuar jiwa bagi kepentingan orang lain Belum tentu coba kau berpaling Sumabing agak terkejut Waktu ia berpaling seketika merinding bulu tengkutnya Di arah dekat pintu biara sebelah luar berjajar Berdiri empat orang serba putih dan berkedok putih pula Jubah di depan dada mereka bergambarkan sebuah cundrik merah darah Benar dua sumabing merinding dibuatnya Sungguh di luar sangkanya dalam waktu bersamaan ini sekaligus muncul lima rasul penembus dada Jikalau kepandayan dan lewekang kelima rasul penembus dada ini sama tinggi dan lihainya Hari ini mungkin dirinya susah menang Kalau untuk merat saja tidak menjadi soal Tapi untuk melindungi pekciologin guru dan murid agaknya tidak gampang Tapi pembawaan wataknya yang keras dan sifat dua sesat kelurunya yang sudah menular dan berdarah Daging itu membuat dia tidak tahu apa artinya mundur Sekilasnya menyapu pandang para musuhnya Wajahnya membeku dingin tanpa mengunjuk reaksi Jengeknya dingin Mengandal kekuatan kalian berlima masa Belum cukup untuk mengantar kematianmu Mari segera dimulai Rasul penembus dada yang berhadapan dengan sumabing itu Ulapkan tangan Segera empat rasul lainnya yang berdiri di ambang pintu sering tak menubruk ke arah sumabing Sambil kirim serangan gabungan Empat gelombang badai pukulan menerpa mengurung seluruh tubuh sumabing Sumabing insaf kalau dirinya berkelit menyingkir meninggalkan peti mati ini Pasti rasul yang seorang itu menggunakan peluang ini untuk turun tangan Maka terpaksa dia tetap berdiri di tempatnya Dan kerahkan tenaga di kedua belah tangan untuk menyambut serangan tenaga gabungan empat musuhnya secara keras Dar, di tengah benturan yang menggeledek ini Terjadilah hujan abu dan pecahan genteng berhamburan Seluruh bangunan kelenteng itu tergetar bergoyang dua hampir ambruk Kalau sumabing masih berdiri tanpa bergeming dengan muka pucat Sebaliknya keempat musuhnya itu tergetar mundur sempoyongan Sementara itu gadis baju hitam sudah membetulkan letak pakaiannya Dengan sorot metah yang susah dijajaki dia tengah mengawasi sumabing Begitu dapat berdiri tegak lagi keempat rasul itu segera merangsang maju lagi lebih hebat dari jurusan yang berlainan Masing dua lancarkan sebuah pukulan lagi Seketika terlihat bayangan pukulan berkelebat bagai bentuk gunung Perbawanya bagai gelombang lautan yang tidak kenal putus Sedemikian keras dan deras samaran angin pukulan itu Seumpama keserempet saja pasti kulit manusia bisa terkupas Bukan saja perlawanan sumabing ini sangat aneh dan ajaib Kecepatan bergerak juga bagai kilat Seluruh tokoh silap pada masa itu yang kuat bertahan dari kepungan empat rasul sekaligus Mungkin dapat dihitung dengan jari Pertempuran para tokoh silap yang berkepandaian sempurna Kalah menang hanya tergantung dalam waktu Sedetik saja hampir boleh dikata tiada kesempatan untuk berpikir Tanpa sadar terpaksa sumabing gunakan gerak kilit dari ilmu bus yang sinhoat berkelebat keluar dari kepungan para musuhnya Dan hampir dalam waktu yang bersamaan rasul penembus dada yang membekal cundrik terhunus itu Dengan kecepatan kilat terus menubruk maju ke arah peti mati Sumabing berpeke kalap Berani kau seluruh kekuatan dihimpun untuk melancarkan pukulan Kiyu Yang Sinkeng yang dirasyat Sejak minum darah pusaka naga bumi dan sudah membaurkan kekuatan tambahan ini ke dalam Kiyu Yang Sinkeng Perbawa kekuatan pukulan Kiyu Yang Sinkengnya sekarang sudah berlipat ganda lebih hebat dari sebelumnya Meskipun belum bisa mencapai tingkatan loh Cugi yang dapat sekali pukul membumi hanguskan benda Tapi juga sudah sangat mengejutkan Gelombang panas bagai lahar gunung berapi segera menggulung tiba Kecepatannya juga sangat mengejutkan Terdengar jerit panjang yang mengerikan Tampak rasul penembus dada terbang sejauh satu tombak lebih Kedok putih yang menutup mukanya berubah warna darah Belum lenyap suara jeritan pertama disusul lagi jeritan kedua Kini Sumabing sendiri yang terpental terbang ke belakang menumbuk ginding Dan bum tubuhnya melorot jatuh lagi di kaki tembok Yang turun tangan membokong Sumabing ini bukan lain adalah keempat rasul lainnya itu Sambil menggigit bibir Sumabing merangkak bangun Ujung bibirnya berlepotan darah segar Baju depan dadanya juga dasah kuyuk oleh darah Melihat keadaan Sumabing ini Keempat rasul itu agak gugup dan kesima Mereka mundur ketakutan Wajah Sumabing sedemikian pucat menakutkan Sorot matanya memancar buas menggiriskan bulu Roma Dengan langkah lebar dia menghampiri ke arah peti mati Lalu berputar menghadapi keempat rasul itu lagi Agaknya keempat rasul itu sesaat terpengaruh oleh sorot metu dan sikap gagah Sumabing Mereka berdiri terlongong tanpa bergerak lagi Rasul yang terpukul oleh hantaman Sumabing saat itu juga sudah terhuyung bangun Tangannya masih tetap menggenggam cundriknya itu Sorot matanya menembus keluar dari balik kedoknya menatap wajah Sumabing Keadaan ini benar dua membuat merinding bagi yang menyaksikan Walaupun malam semakin larut Keadaan sekelilingnya hitam pekat Tapi bagi mereka tokoh dua silat kelas tinggi Kegelapan malam tidak menjadi halangan Mereka masih tetap dapat melihat seperti di siang hari Sementara gelanggang pertempuran hening senyap Tapi mengandung nafsu membunuh yang meluap dua dan setiap saat dapat meledak Agaknya rasul yang mencekal cundrik itu adalah kepala dari kawanan rasul itu Sedang empat yang lain hanya pembantunya saja Maju rasul yang mencekal cundrik itu memberi abadua Keempat rasul lainnya bagai tersadar dari lamunannya Serempak mereka maju mendesat Saat mana Sumabing juga menghimpun kekuatannya Pada kedua lengannya siap menghadapi setiap serangan Setelah maju beberapa langkah Berbareng keempat rasul itu lancarkan sebuah pukulan Sampai jumpa di video selanjutnya